Pekan Paralimpiade Nasional atau P.Parnas ke-16 Papua sudah berjalan selama beberapa hari. Guna memastikan pelaksanaan P.Parnas ke-16 berjalan aman dan lancar, Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Paul Matius Fakiri memantau langsung pelaksanaan P.Parnas ke-16 Papua, sekaligus melihat penerapan protokol kesehatan di venue pertandingan cabang olahraga bulu tangkis di Gorjen Rawasih, Jayapura, Papua. Menurut Irjen Matius, pelaksanaan P.Parnas ke-16 yang berlangsung di dua wilayah di Papua, yakni Kota Jeepura dan Kabupaten Jeepura, dipastikan aman dan terkendali. Polda Papua juga mengerahkan kekuatan penuh dengan menempatkan ratusan anggotanya di sejumlah venue untuk mengantisipasi protes atau perselisihan di antara atlet atau ofisial. Bagaimana yang kita lakukan pada saat PON 20 dan di PAParnas juga, saya selalu mengajak masyarakat di tanah Papua untuk bersyukur. Bersyukur bahwa Tuhan kasih momen-momen yang bersyukur nasional di tanah Papua, baik PON dan kali ini PAParnas. Situasi di dua kegiatan ini sampai hari ini tentunya karena ada kebersamaan dari masyarakat dan seluruh penyelenggara sehingga kita bisa menikmati tontonan menarik bagi masyarakat di tanah Papua. Situasinya sangat kondusif dan sangat nyaman, aman di dua momen ini. Saya berharap ini bisa dijaga semua. Jaga nama baik kita yang ada di tanah Papua. Kita bisa menyelenggarakan prestasi olahraga ini dengan baik. Kita dorong semua, sesuatu kita yang di stabilitas ini untuk bisa mengeluarkan semua kemampuannya. kemampuannya untuk meraih prestasi yang sebaik-baiknya. Karena apa ini juga kita menunjukkan sebagai warga negara bahwa tidak ada perbedaan, tidak ada diskriminasi di sini. Bahwa mereka juga yang harus kita patut kita hargai, kita dukung, kita hormati. Karena sebagaimana di undang-undang dasar itu memberikan hak yang sama bagi semua warga negaranya. Sehingga sekali lagi saya berapresiasi terima kasih kepada masyarakat di tanah Papua yang mau mengegagakan kenyamanan ini. Mari kita dorong terus sehingga nanti selesai di tanggal 13 besok itu bisa aman-nyaman. Kita bisa memberikan yang terbaik bagi kebaikan nama Papua untuk mengatakan Papua ini memang tanah damai, tanah yang berbudaya, tanah yang berada. Kapolda Papua Irjen Paul Matius Fakiri menambahkan pelaksanaan kedua ajang nasional tersebut tidak lepas dari peran serta masyarakat yang turut membantu menjaga keamanan di lingkungan sekitar. Diharapkan situasi keamanan yang kondusif saat ini dapat terus dipertahankan. Tim Liputan mengabarkan.